Oh I have a bad feeling about Yes sir yes sir yes sir yo guys balik baru gua disini ragu berdasarkan sangat kian tunggu oke jadi di video kali ini gua bakal makan game Minecraft lagi dan ya hari ini gua bakal showcase klien lagi nih guys ya karena banyak banget yang minta dari kalian yang gua mau gua showcase klien lagi gitu gue jadi sebenernya kalian ini sebenernya ya pernah gue bahas di video sebelumnya nih guys ya dan sekarang update dan yes seperti kalian lihat di judul video atau pertanian video ya hari ini gua bakal showcase codebreaker klien jauhi waduh kalian udah pernah tahu lah kan udah tahu lah pokoknya jadi gue mau kasih tahu juga ya saya maaf banget kalau video ini tuh agak berisik klik soundnya cuy jadi karena ini malam hari ya gue rekodnya malam hari itu agak berisik aja motor oh iya karena sekarang udah memasuki bulan ramadhan gisya bulan puasa yaitu gisya tuh sini gua mengganti skin gua nih guys ya waduh gila gitu lah keren gak nih guys oke jadi untuk untuk skin yang ini gue udah dibuatin ini sebenernya udah lama sih udah berapa tahun ya untuk seperti kayaknya udah tahun lalu sih gue pakai ini ya jadi buat kalian mau download skin gue yang ini sih silahkan cek cek di link di deskripsi guys ya udah lama tersedia aja cuman kaliannya aja yang gak tahu ya jadi sebelum kita lanjut ke videonya guys ya langkah baiknya kalian subscribe channel ini guys sekarang kita bisa bakal menuju lima sepuluhribu sih lima ribu mulu air 10.000 subscriber tahun ini gisa yuk bisa yuk kita pasti bisa gitu oke jadi ya buat yang subscribe subscribe dulu kalau udah terima kasih banyak cuy gue sangat sangat terbantu oleh kalian bisa Oke jadi tunggu apa lagi langsung aja nggak usah banyak banyak bacot laskan bro kalian nggak usah banyak bacot lagi bisa kita bangga langsung aja let's go 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 lebe uji let's go oke guys disini gua udah memasang klien negese itu adalah codebreaker klien P4 bisa sekarang udah update ke versi 4 sih dan untuk codebreaker P4 sekarang ini ini mempunyai 12,2 MB bisa untuk saiznya ini bisa tapi enggak itu aja kalau kalian bisa lihat di deskripsi gue bakal cantum juga lah extensionnya bisa jadi enggak enggak ininya doang jadi ada pek lain anjir anjir kejelas banget bocil Oke jadi disini ada extensionnya juga guys jadi extensionnya kayak amap ya terpisah gitu kan untuk pek atau apalah gitu fitur-fiturnya jadi terpisah bisa di sini ada bosbar jadi bosbar itu yang kalian bisa lihat untuk api ahil darah naga itulah jadi kalau kalian pakai ini bisa-bisa hilang cik noe der itu enggak ada hujan enggak ada itulah pokoknya dan di sini full break itu kayak net vision gitu gue bakal pakai ini terbakar pakai ini juga bisa dan ini nih yang gue paling suka nih bisa ini adalah background-nya bisa animasi backgroundnya gitu loh jadi ya gitulah terpakai pasang juga disini ada chunk optimisizer gitu Oke ini bagus juga nih FBS di sini ada better crosshair Oke no partikel uh no partikel uh ada codebreaker blot efek nih saya jadi gue enggak tahu nih cara pakai ini untuk partikel yang ini bisa karena aja motor dong karena untuk blot efek ini enggak ada efeknya cuy jadi buat kalian tahu cara pasang itu gimana tolong kasih saya tahu guys ya gitulah jadi sini gue enggak bakal pasang ini dan yang untuk dead sound ini amma am suara ketika kalian mati itu at misalnya kalian mati gimana ya punya gitulah suara kalian mati itu bakal ganti lah suaranya tapi gue enggak bakal pakai ini karena itu bakal ngeganggu banget cuy gue enggak suka ya di sini ada blok overlay nah ini gua kesukaan kita bakal pasang aja sini ada font modifier oke pakai dan sini ada hit color Oke ini lumayan nih keren cuy sini ada animated or highlight oke ini bagus juga cuy dan jadi sini ada lagi nih codebreaker enchant clean modifier sih sini bakal pasang juga dan sini juga ada Amcet modifier komp apa nih plus kompetiber nggak bisa baca gue nih nah pokoknya gitulah kita pakai sang aja dan sini ada hit sound hit sound juga sama seperti ini cuy di dead sound cuman ini yang di bagian suara hit cuy tapi disini gua enggak bakal pakai juga karena ini enggak enak cuy buat gue ya pagi pas pipi gitu loh jadi gue enggak saranin kalian pakai ini pasti pipi cuy ya ya di sini juga ada clearwater nah ini clearwater berguna banget nih EPS bu soal cuy dan no plan sini juga untuk maksudnya plan itu apa banget ya rumput-rumput atau bunga-bunga itu enggak ada ya jadi disini untuk untuk kalian yang player pipi bedrock eh bednya player Skywar gue enggak rekomendasi pakai ini ya karena di Skywar map Skywar itu ada rumput-rumputnya gitu jadi ntar kalian bingung apa ini rumput atau bukan gitu gue sedih kadang-kadang bingung guys gimcara ngebridge itu salah biasanya gara-gara ini doang nih ini gua gak bakal pakai ini ya karena terlalu useless segera segera jadi gue enggak saranin juga buat kalian yang main Skywar gitu ataupun ya punya yang lainnya juga lah dan disini juga ada player status doll Yes ya disini kita bakal pasang juga ini kek paperdoll cuman gede gitu loh jadi ya untuk kita cobalah ada scoreboard modifier Oke disini untuk scoreboard kita pasang juga sini ada cap custom jika bisa pasang juga dan disini ada notot circle jadi ini notot sebenarnya lumayan berguna untuk player touch gitu cuman disini gua pakainya otg jadi enggak terlalu berguna jadi enggak pakai dulu lagi gue skip untuk yang ini dan ya kita bakal balik ke atas Oke sebenarnya ada beberapa pack ini yang ada sapeknya seperti ini kita bakal coba sapeknya apa kita bakal coba yang kanan aja ya sini ini 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 ada nih ada nih chat modifier gue enggak tahu ini gimana ya em default ini Oke jadi gue mau ngasih tahu nih siap buat kalian yang bingung kenapa chat kolom chatnya itu enggak muncul bisa jadi di chat modifier ini kalian pilih aja yang resolusi dipot plus clear bisa dan itu otomatis bakal muncul untuk kolom chatnya jadi ya begitulah kan ini jadah biar enak ya di sini ada ini juga umum ada chroma chroma ini kayak RGB gitu sih ini lumayan yang paling keren semua kecil pakai aja ya di sini ada or highlight oke sini ada face animation slow menu animation dan pes aja dah kita bakal ingin cepet-cepet aja sini ada hit color ada yang RGB juga nih ternyata kita bahas bisa ganti-ganti juga warnanya cuman enggak ada warna kuning warna kesukaan gua gitu cuman enggak ada ya dah rainbow aja gitu lah jadi ya kita bukan lanjut lagi di sini ada ada empon modify di sini ada default HD cedet smooth Oke kita buka yang pakai default xd gitu sini ada box overlay sini ada ping juga ku ada yellow juga nih guys ya desainnya kita bakal RGB tapi kita bakal coba yang RGB nya biar keren ada em warna lain juga gitu biar keren ini dan sini ada ada no partikel disini ada better crosshair nah ini menurut bagusnya sini ada yang RGB juga ya untuk crosshair nya ya tapi gue enggak saranin cuma itu agak bakal bakal susah menurut gue sih sini gue saranin yang si m.dot sama yang fps crosshair sih disini kita pakai yang dot aja lah biar enak biar agak clean gitu kelihatannya sini ada juga chance modifier nggak ada subpacknya disini ada nah ini nih gue yang suka yang ini guys ya tapi sini gua bakal pakai yang ini aja nih eh yang ini dah dok ya biar keren loh dan sini nggak ada lagi ya oke untuk ininya bisa nggak dicampur tekstur peknya bisa sih ya asalkan tekstur peknya itu ditaruh di bagian paling bawah di bawah ini yes ya dan extensionnya itu di bagian atas cuy biar em fitur extensionnya muncul gitu jadi ya gitulah kita bakal coba aja balik disini dan ya kita bakal coba lihat gimana UI packnya bisa wis gila seperti itu logis ya agak kerennya cuman ini agak kok hilang enggak tahu tombolnya Bang nah jadi kalian nggak usah panik bisa kalian tinggal pencet tombol tombol yang ini dan sini ada pilihan kayak tiga gini bisa jadi sini ada tiga UI sekaligus sih wah ini keren sih menurut gue sini ada old lunar jadi old lunar seperti ini jadi kalau kalian pukain terakhir nah sini ada default default seperti ini yang versi lama bisa seperti versi sebelumnya lah sini ada Lunar plus cbu igus ini sih ini sih yang keren merugusnya jadi sini bisa kalian tumpuk-tumpukinnya ini yang gue heran nih gue saranin untuk codebreaker kliennya enggak em tambahin fitur yang selek only wine only one gitu loh Oke jadi akunya gitu legan di sini ada nama apa gamertek kita ya jadi ya pokoknya gitu lah sini ada skinstore istor ini kak market plus sini ada ini juga nah apa namanya kredit gitulah Oke oke ini buka ke setting dulu disini setting kayaknya nggak ada yang baru sih ya jadi untuk settingnya seperti ini agak lumayan keren sih tapi sini gua bakal coba di Minecraft langsung lah kita bakal Minecraft langsung Oke jadi untuk loading screennya seperti dulu ya cuman agak diubah dikit lah menurut gue sih ya pokoknya gitulah kan jadi buat kalian yang HPnya HPnya ngebug ya yang ada background apalah pokoknya gitu ya ya kalian tinggal versi pasang versi light aja bisa jangan yang versi yang logis apa namanya versi yang aslinya sih karena ada beberapa HP yang enggak bisa gitu jadi sini gitu gua udah masuk ya bisa jadi kalian bisa lihat di di kiri ini ada paper doll cuy cuman gede ya ini gue enggak terlalu masalah sama paper dollnya bisa cuman yang bikin masalah itu ada background item gitu loh nah itu sih bikin yang yang bikin masalah ya jadi kalau bisa itu diilangin Cik kalau nggak salah dari update yang kemarin kayak gini lagi juga enggak diperbaikan apa gue enggak tahu juga ya jadi ya pokoknya gitulah tapi ya mau gimana lagi lah pokoknya gitulah jadi untuk pintu-pintunya juga diubah dan kacanya seperti ini bisa dan orornya seperti itu jiu ada animasinya ternyata Oh ya tadi ada animasi di extensionnya juga lupa sih jadi untuk animasinya seperti ini agak cepat cuman kalian bisa slow slow in juga karena tadi ada pilihan yang slow slow animation juga jadi keren sih ini ada kita buka coba uh oke sini ada paper doll juga gitu jadi kalau kalian apa ngambil ambil Chase ada armor yang kalian bingung kiri misalnya nah kalian bisa lihat armor kalian seperti sini udah keren di sini juga ada wm nya ya watermarknya ya meni untuk watermarknya bagusan yang versi sebelumnya ini agak terlalu gede aja sumpah itu yang membuat gue kurang suka aja jadi cuman ya untuk kalian ini masih the best lah ya kan dan disini ada outline-nya juga ya L outline-nya juga udah RGB itu keren sih dan airnya juga disini udah clear guys ya wah ini keren sih menurut gue ini udah fps bus banget bisa disini gue bakal coba ya ini dah kita bakal coba Oh oke untuk sword kayaknya enggak ada yang ganti sih yaitu sayang banget sih cuma disini untuk pisingnya ada yang ada ada diganti juga kayaknya sini ada indikator Oh enggak ada sih oke enggak ada ya uh oke untuk apinya kecil banget sih ini enaknya dilihat nih oke enggak terlalu masalah guys cuman itu oke untuk apinya kalau kena ke orang jadi RGB jua gaming itu cuy waduh kita bakal coba nah seperti itu guys tapi ya adik masih ada animasinya gitu cuman ya pokoknya gitulah dan sini ada enderpole ya kita tadi pakai no partikel bisa jadi enggak ada sih tuh bakal coba untuk partikel portion nih Oh sama aja enggak ada gesek jadi ini lumayan fps bus lah menurut gue sih tuh kalau coba pakai ini kita bakal coba efeknya gesek nah jadi untuk efeknya seperti ini gesek enggak ada ininya apa enggak ada background belakangnya gitulah ini agak clean lah menurut gue gitu jadi lumayan bagus ya dan disini ke kalian bisa lihat untuk enchant cleannya enchant clean yang namanya yang aura-aura enchant gitu lah nah kayak RGB RGB gitu ya kan tuh kalau coba di armornya juga nih kita lihat ya bentar salah kita coba di armor nah untuk armornya enggak terlalu kelihatan saya tuh cuman untuk ini agak terlalu ini terlalu biru jadi mungkin gara-gara itu enggak terlalu kira kelihatannya cuman enggak masalah sih walau mungkam selagi ada apa namanya apa namanya aduh otak gua ngelag kanjir selagi ada perbedaan yang enggak masalah sih dan ya ya seperti itu lagi sih tapi apalagi pengen gua coba saya gua bakal coba ini kelihatan partikel ini critical damage ke untuk critical damage kayak gitu enggak ada enggak ada efeknya kita bakal coba di bagian inventory itu coba wuuh oke ini kayaknya inventory nya lebih bagus daripada sebelumnya cuy ini bagus ya bagus ya bagus ya cuman ini kalau bisa dihilangin juga yang ini ya di sini juga pakai ini guys ternyata ya pakai japa UI Cik kalau kalian nggak tahu ya Nah kan bisa lihat di sini beda banget ya dan disini M transparan gitu enak sih menurut gue jadi kalau ada musuh kan kalian bisa lihat gitu loh jadi enak sih cuma ini masih belum transparan ya kalau bisa ditransparanin juga gitu loh biar enak kayak gitu cuy Yap dan gue pengen apa lagi ya sebuah ke nederhnya kita nederlah ke nederh suasana seperti ini ini bukan nederh sendiri ya pokoknya gitulah kan tapi di sini gua bakal coba eh coba ini komennya Oke untuk komen seperti ini sih kliknya terbuka coba komen seperti inilah ya uh oke jadi untuk komennya seperti itu agak ngeganggu paper dollnya sih Oh ya di sini juga ada capnya gesa jadi untuk capnya juga ada animasinya sih keren sih Oke lagu bakal coba di main beberapa mesdip niti network bisa dan ya let's go lagi Oh ya guys disini gua juga mau ngasih kasih lihat nih bisnya untuk ininya juga keren ini guys nah nah ini bisa ini agak berubah menurut gue ya apa enggak ada perubahan ya Coba kalian komen menurut gua ada perubahan sini Cik dan ya di sini juga untuk yang scoreboard yaitu kalian bisa lihat yang kanan itu clear bisa jadi enak Cik tapi buat kalian yang enggak suka yang enggak ada backgroundnya ya tapi ya kayaknya bisa diatur ya atau kalian bisa kamu apanya hapus di bagian ini scoreboard modify bisa jadi kalian hapus aja kalian bisa lah sini kita bakal coba Skyward lagi saja Skyward beberapa mesi akan walaupun gua agak cupunya waduh nggak papa ya penting kita bakal mencoba sesuatu yang baru gitu waduh GG gaming gak guys Oke kita udah masuk dalam gamenya guys jadanya seperti ini tuh untuk kacanya kayak gini gisya agak lumayan keren sinur goji agak lumayan enak lah disini dilihat gitu loh daripada yang apa segitu ingin daripada clear banget gitu loh ini mendingan yang gini sih daripada yang clear banget apa coba ini wih gila teman kita apa teman kita mau masuk kita ke teman ternyata juga ketengah sini ke pinggir ya bukan ketengah air tengahnya bolong aja kocek gitu kan kita berdapat berespek ternyata sih gigi gaming dengan lumayan lah mana waduh zombie ganggu banget anjir mamam anjay menangis menang ini tidak akan menang anjir gila banget gitu loh Oke lah les seles lagi saya les 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 karena gua yang ngantuk banget anjir pengen turu abis ini gisya turu gaming joy karena ya gitulah kita harus tidur secepat mungkin Cik karena kita kalau begadang itu tidaklah baik kita dengan dibuatkan yang sering begadang kurangin begadang ya karena itu tidak baik untuk kesehatan kalian itulah nggak paham juga gue itu ngapain juga sini lu keluar dong mampu saja kita bakal rasa jadah kali ya cara ngerasa kayak gini guys ya kalau kalian nggak tahu caranya kayak gini cuy nah mamam tuh mamam dasing kan mati lu mati lu kan satunya mana gue nggak tahu gue bisa ntar kita cari ya sabar-sabar nah menang hahaha menang dong oke lah jadi video SMP sini dulu lagi siap buat kalian mau download kliennya untuk download klien apa nah code tracker klien bisa kalian bisa cek di deskripsi sekarang juga isya dan ya ada versi light ada versi orinya juga bisa jadi buat kenyang yang HPnya yang pakai versi ori ngebug ya atau di di screennya ngebug kalian coba pakai yang light dan untuk yang extensionnya juga kalian bisa cek di deskripsi juga ya ada aja semuanya jadi atas banget buat kalian yang udah nonton sampai habis ya kisah gua Raga berusaha ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh